Hai untuk tahapan pertama yaitu tahap pembersihan yaitu kita bersihkan dari sisa-sisa gulma ataupun sisa-sisa rumput yang masih kotor seperti ini kita bersihkan ini ini areal sawitan ya areal sawitan yang kita tumpangin tidak perlu kita menyewa bisa kita tanami dengan pala wicat ataupun umbi-umbian kita bersihkan jadi agak lumayan bersih seperti ini kita bersihkan setelah lumayan bersih seperti ini baru kita melangkah ke langkah kedua yaitu penggemburan nah seperti setelah dibersihkan mungkin nanti kita akan bisa mencangkulnya atau menggemburkan sebelum langkah ketiga untuk dibikin gulutan itu langkah pertanyaan pertamanya seperti ini ya kita menuju ke langkah kedua penggemburan atau pencangkulan ya menginjak acara tahapan yang kedua yaitu tahapan penggemburan atau pencangkulan yaitu dicangkul secara merata seperti ini sehingga nanti memudahkan untuk membuat gulutan dan disamping itu juga bisa untuk membersihkan rumput-rumput dan gulma-gulma liar yang mengganggu ya seperti ini dicangkul secara merata kemudian nanti akan kita buat gulutan seperti ini ini sekilas gambaran gambaran dari kami untuk tahapanan kedua seperti ini ya mungkin para saudara-saudara petani bisa mempunyai gambaran kalau di wilayah kami itu wilayah kita numpang di sawitan para pegebun-pegebun yang telah sukses itu kita bisa menumpang di lahan mereka tanpa harus menyewa ataupun membayar dan mereka akan senang sekali kalau kita tumpangi dengan palawijak ataupun umbi-umbian seperti ini untuk berikutnya itu melangkah ke langkah yang ketiga yaitu penggulutan ini langkah kedua penggemburan atau pencangkulan rekan-rekan para petani nah seperti inilah untuk tahapan ketiga yaitu pembuatan gulutan gulutan dibikin sedemikian rupa yaitu dengan jarak satu meter atau satu meter lebih sedikit antara gulutan satu dengan gulutan yang lainnya seperti ini kurang lebihnya supaya nanti rekan-rekan para petani bisa mencontoh seperti ini kurang lebihnya ya nah seperti ini mudah-mudahan bisa menjadikan semangat atau tolak ukur para petani yang ingin mencobanya ya seperti ini ini untuk tahapan ketiganya ya rekan-rekan tahap ketiga yaitu pembuatan gulutan ya seperti ini ya ya terima kasih para rekan-rekan petani ini mudah-mudahan ini bermanfaat bermanfaat bagi para petani ataupun buat kita semua untuk menuju kesuksesan mendatang terima kasih untuk selanjutnya yaitu tahapan yang keempat yaitu persiapan bibit dan penanamannya untuk saat ini gulutannya terima kasih untuk langkah selanjutnya untuk bibit yaitu kita siapkan seperti ini kita potong-potong kira-kira sepanjang antara 20 sampai 30 cm nah sekitar satu jengkar lebih sedikit seperti ini kira-kira sepanjang ini dan selanjutnya kita mulai tanam tanam untuk mempermudah penanamannya alangkah bagusnya kita tugal dulu seperti ini kita lubangi setelah kita tugal kemudian bibit kita masukkan ke dalam lubang tersebut kemudian kita timbun dan kita tekan sedikit supaya batangnya rapat tanahnya merapat nah seperti ini dalam satu lubang dikasih dua batang jangan sampai satu batang karena yang ditakutkan nanti kalau mati jadi usahakan dikasih dua ya per lubang dikasih dua setelah penanaman ini kalau memang tidak ada hujan alangkah bagusnya setelah kita tanam itu kita siram tapi kami dalam penanaman saat ini itu pada musim penghujan jadi tidak perlu kami mengiram kita tanam dan kita tanam seperti ini kita tekan tanahnya tanah yang sudah dilubangi yang tugal tersebut kita ambilkan dua batang dua batang kita masukkan ke dalam lubang tersebut sampai selesai seperti itu mudah-mudahan para sahabat petani bisa memahami cara seperti ini video yang sangat sederhana ini mudah-mudahan membantu membantu para petani untuk tercocok tanam terutama di cocok tanam penanaman ubi rambat ini nah seperti ini kira-kira ya seperti ini untuk itu langkah selanjutnya yaitu langkah pemupukan ini tanaman ubi yang berumur satu minggu seperti ini sekitar satu minggu ya nah ini para petani saudara-saudara ini sudah kedatangan pengganggu yaitu babi seperti ini kalau yang tidak diganggu hama atau binatang dia akan seperti ini rekan-rekan ya akan bagus sekali seperti ini ya ini ya ini ya ini tanaman yang berumur sekitar 10 hari ya ini alangkah bagusnya kalau kita beri pupuk dengan pupuk NPK yaitu dengan cara seperti ini kita lubang di tengah-tengahnya sini di tengah-tengah antara pokok satu dengan pokok yang lainnya tengah begitu juga seterusnya karena pemupukan di tengah itu akan membuat tanaman merangsang merangsang akar untuk mengejar pupuk sehingga akar itu akan mengejar pupuk dan cepat panjang serta besar isinya seperti itu langkah bagusnya seperti itu ya ini tanaman yang sudah sekitar 10 hari ya seperti ini ini tanaman sudah 1 bulan setengah ini ya sobat seperti ini 1 bulan setengah kalau banyak hujan untuk langkah selanjutnya yaitu langkah penyiangan atau pembersihan rumput pembersihan rumput yang tumbuh di sekitar area batang kupi lambat ini itu perlu kita bersihkan kita cabut dan kemudian batang-batang yang memanjang itu usahakan diangkat supaya akar tidak tumbuh di batang yang memanjang jadi akan tumbuh fokus di batang utamanya karena kalau tumbuh di batang yang memanjang sehingga akan mempengaruhi pembesaran isinya dia akan lambat karena makanya akan terbagi terbagi di akar-akar yang memanjang ya seperti ini kita balik ini kebetulan kami sudah selesai membaliknya dan rumput-rumput sudah dibersihkan ya seperti ini direkan-rekan bisa dicoba untuk membalik-balikkan batangnya yang memanjang itu supaya akar jangan tumbuh ini umur sekitar satu setengah bulan sampai dua bulan ya perlu kita bersihkan juga rumput-rumputnya supaya kesuburannya benar-benar fokus untuk langkah selanjutnya yaitu langkah persiapan panen persiapan masa panen ini berumur dua bulan setengah ini ya mungkin untuk masa panen kami tidak bisa menampilkan pembongkarannya karena setengah bulan yang lalu sebelum pemikiran video ini kami sudah panen jadi kami tidak sempat memvideokan seperti ini mungkin ini sekitar setengah bulan yang akan datang bisa kita bongkar akan kita lihat seperti apa isinya nantinya yang mudah-mudahan para sobat petani pun nantinya akan merasa puas dengan hasil yang mudah-mudahan bisa semaksimal mungkin seperti ini dan petani akan merasa puas setelah nantinya akan panen ya kami minta maaf tidak bisa menampilkan pembongkaran panennya karena tidak mungkin sebelum waktunya akan dipanen karena akan mempengaruhi kualitas dari isi mungkin akan lebih kecil-kecil ya untuk masa panennya itu antara 3 bulan sampai 3 bulan setengah tapi kalau seandainya dipanen lebih dari 5 bulan maka ubi ini akan rentan sama serangan hama dia akan bolong-bolong dan pahit nantinya kalau dimasak nah ini hasil panen ubi sekitar 3,5 bulan antara 3 bulan sampai 3,5 bulan seperti ini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sobat petani akhirnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalam